Pemohon berpendapat bahwa memang benar Jaksa adalah eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tindakan Jaksa yang bereksekusi putusan yang batal demi hukum dengan memaksa memenjarakan pemohon adalah tindakan yang melanggar pasal 333 KUHAP yang didengah sengaja merampas kemerdekaan seseorang. Frasa batal demi hukum dalam pasal 197 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Multitafsir, sehingga ditafsirkan berbeda oleh kejaksaan. Hal tersebut terbukti dari dieksekusinya putusan pengadilan tingkat kasasi yang tidak sesuai dengan format putusan, sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 Undang-Undang tersebut yang seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Tindakan Jaksa tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Demikian disampaikan Kuasa Hukum Pemohon Yusril Iza Mahendra dalam Sidang Pendahuluan Uji Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jumat 27 Juli 2012. Atas permohonan pemohon, panel Majelis Hakim Konstitusi menyatakan agar pemohon memasukkan penjelasan dalam persidangan sebagai tambahan argumentasi dalam permohonan. Ditambahkan Yusril, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memberikan kepastian hukum. Apakah putusan pengadilan yang batal demi hukum tersebut dapat dieksekusi oleh Jaksa atau tidak? Apakah yang dimaksud dengan putusan batal demi hukum itu? Apakah putusan batal demi hukum bisa dieksekusi atau tidak? Jadi tidak bisa negara ini berada dalam ketidakpastian hukum. Bahkan kalau saya berpendapat, kalau ada putusan batal demi hukum, Jaksa tetap eksekusi orang itu dibawa ke penjara, maka Jaksa itu merampas kemerdekaan orang dan bisa diancam pidana melanggar pasal 333 KUHP. Ilham Mirjidi Muhammad, MKTV News, melaporkan.